Jelang-sidang putusan Sambo dan kita akan terus mengawal agar majelis hakim bisa berjalan di jalan yang lurus dan rasa keadilan masyarakat tidak terkoyak. Satu saja harapan saya terhadap Richard Eliezer, Richard harus bebas. Bagi saya Richard tidak bersalah itu anak umur 24 tahun. Kita-kita yang pernah berada di organisasi kita tahu persis seperti apa perilaku anak-anak muda dan kita juga kan juga pernah muda di organisasi di sekitar usia 24, 25, 26 ya beda-beda tipis. Anak seumur gitu gimana bisa mikir, gimana bisa analisa ketika oleh bosnya, kita kan kalau umur gitu kayaknya kalau ngelihat atasan tuh aduh kayaknya dia tuh tinggi, besar, berwibawa. Terus disuruh nih, woy tembak tembak woy ya tembak namanya juga anak umur 24. Terus tembak tembak tembak. Ayo tembak. Ya dia semua apalagi selain nembak. Kok ada pikiran Kenapa Richard gak bisa nolak Kenapa Gak seperti Ricky Rizal Kayak yang gak pernah aja Jadi junior Junior baru masuk Di organisasi Saya kan juga dulu Pernah bego Kita yang udah Di atas 40 bisa bilang gitu Kalau yang muda Mana bisa Kita pake logika sederhana Itu aja Hati-hati terhadap Putusan kepada Richard Kalau Sampai Richard itu Dihukum berat Yang dilawan itu Masyarakat Saya gak bisa bayangkan apa reaksi Masyarakat Kalau Richard itu Ponisnya sampai di atas 5 tahun Majelis Hakim Menurut saya Kali ini Majelis harus berpihak Kepada masyarakat Karena hukum Dibuat Untuk Menjamin Rasa keadilan Rasa keadilan Buat apa Stik ya Terhadap Dalil-dalil KUH pidana Tapi setelah itu Masyarakatnya Marah Sampai Berbulan-bulan Bertahun-tahun Ayo kita Tunggu Putusan Majelis Hakim Dari saya Richard harus bebas Berbulan-bulan